Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 IKN. IKN. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini soal ada aksi kanjuruhan ya Mas Yersu dari Alemania Ada ribuan Alemania turun ke jalan Dan yang lain lagi juga adalah Tawaran ya Ada isu mengenai tawaran kepada PKS Untuk dua kursi Menteri Begitu ya dalam rangka diduga Itu dalam rangka supaya mereka meninggalkan koalisi Yang sekarang sedang mereka bangun bersama Demokrat dan Nasdem Masih untung dong kalau tiga menteri Karena pemerintah masih Gak rugi karena Kursi Nasdem kan tiga Kalau Nasdem ditendang Tiga terus cuma dikasih ke PKS dua Kan masih ada sisa satu Itu memang rame Soal bahwa PKS Coba dibujuk oleh Pemerintah untuk Menggagalkan koalisi dengan Anissa Jadi Ini menarik dan saya sih percaya Bahwa gak mungkin lah PKS terbujuk Walaupun saya tahu pasti ada Elemen-elemen tertentu di dalam PKS yang juga Mulai Nah ini peluang juga ya Menarik juga ya Sama Anissa Belum pasti gitu Apalagi belum konkret gitu Rusanya kan gitu ya Iya iya betul Mas Ersu dan kita tahu lah Di semua partai itu Memang ada faksi-faksi Begitu kan Dan jadi Dan faksi itu ya Wajar kalau seandainya Kemudian dia Ada faksi yang Memang cenderung Kepada misalnya PKS ini sebagai oposisi Kemudian dia ini Faksi yang lebih Dekat gitu Dengan rezim Dan kemudian main mata Dengan rezim itu Sampai di semua Partai itu ada demikian Yes Oke Dan ternyata juga Di antara partai Partai pendukung pemerintah Ada main mata juga Dengan oposisi Ya ini nas Iya iya betul Oke itu menarik Saya kira menarik Untuk kita bicarakan juga Apalagi yang Yang di luar itu Yang Itu saja sudah banyak Mas Ersu Sudah banyak sekali Kita mulai dengan 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 Kudeta terhadap Ibu Megan Dan biasa yang paling Paling intens mengamati Media sosial itu bagi Iya memang Mas Ersu Itu menjadi Trending topik yang berikutnya Ya setelah dua hari yang lalu Kalau sekarang hari Jumat Berarti pada hari Rabu ya Trending topiknya Adalah Hashtag Terah Soekarno tamat Begitu ya Tapi yang kemarin ini adalah Mega di Kudeta Gitu Trending topik yang berikutnya Dan itu rame sekali Dan rupanya ini tetap Ini tetap Bersandar kepada berita Tentang Relawan dari Ganjar Pranowo Yaitu Kami Ganjar Yang Dia menyatakan bahwa Oke lah Dia menginginkan Ganjar itu Menjadi Capres Dan akan melakukan Doa bersama Katanya doa bersamanya itu Akan dilakukan di seluruh Indonesia Begitu ya Jadi rencananya pada Tanggal 30 Oktober nanti Itu mereka akan Melakukan doa bersama Di Bogor Dan kemudian akan diikuti Di tempat-tempat lain Tapi yang Kalau soal Ganjar Ingin menjadi Presiden Itu wajar saja Ya didoakan demikian Tapi masalahnya adalah Yang doa yang kedua Yaitu menginginkan Supaya Pak Jokowi itu Naik menjadi Ketua Umum PDIP Menggantikan Ibu Mega Pada tahun 2024 Nah itu yang kemudian Menjadi masalah besar Dan itu yang kemudian Disikapi oleh netizen Itu memang rame sekali Mereka Menanyakan Bagaimana ini sikap PDI Dan sebagainya Kemudian Mas Ersu Tadi sudah katakan Ada Hendrawan Supraktikno Mas Ersu Itu petinggi Salah satu petinggi Dari PDIP Yang kemudian menjawab Bahwa itu Relawan Ganjar itu Offsite Dan dia salah minum obat Demikian Tapi sejauh ini Memang saya lihat Belum ada reaksi Dari Ganjar Ya bagaimana Untuk menyikapi hal ini Apakah akan sama Reaksinya seperti Kepada PSI Dan kemudian Kepada Eko Kun tadi Begitu ya Bahwa tidak PSI ikut Siapa Gitu kan Jadi PSI Jadi sekarang PSI Dikenal sebagai Partai Sopoiku Gara-gara Ganjar Menjawab demikian Jadi PSI sekarang Partai Sopoiku Dan kemudian Juga kepada Eko Kun tadi Yang katanya tidak kenal Padahal sudah pernah Diwawancara dua kali Setidaknya begitu Nah kita lihat Lihat lagi Mas Ersu Profile dari Yang pengusung ini Dari kami Ganjar Karena Ganjar kan banyak sekali Ada sahabat Ganjar Ada des Ganjar Yaitu desa untuk Ganjar Dan sebagainya Begitu Nah ini namanya adalah Joko Priyoski Joko Priyoski ini Pemuda pelajar Dan mahasiswa mitra Kamtip Mas Begitu Yang kalau Pemirsa of the record Ingat Ini adalah orang yang sama Yang baru sekitar Bulan September yang lalu Berarti Baru sekitar Satu setengah bulan Yang lalu melaporkan Mbak Puan itu ke MKD Oh Oke Oke Iya yang Mbak Puan Ulang tahun itu Mas Ersu yang tangi Spontan gitu ya Diulang tahun nih Oleh para anggota DPR Begitu kemudian Menyanyi bersama itu Sementara di depan itu kan Sedang ada Demo BBM Itu dirasa Tidak Menimbulkan simpati Tidak layak Begitu sehingga Dilaporkan ke MKD Tapi akhirnya ini kandas sih Karena memang Kemudian dianggap Ini laporannya Tidak tepat Karena Menurut Junifer Girsang Yaitu salah satu Anggota DPR Dari PDIP Mengatakan bahwa Itu kan bukan Maksudnya Mbak Puan Bukan inisiatif dia Demikian Jadi Lanjut Walaupun sebenarnya Saya amati ya Sekarang ini Banyak sekali kasus-kasus Yang dilaporkan ke MKD Itu pasti selalu mentah Semua ya Jadi saya teringat Ini MKD Sama Mahkamah Konstitusi Kok mirip-mirip Gitu ya Dalam penanganan Dugatan semua Mentah semua Karena anggotanya Luang anggota DPR Sendiri Dan itu kolega Mereka sendiri juga Jadi bagaimana Mereka mau adil Teman-teman sendiri Itu yang Oke Tapi itu Bukan fokus kita Tapi Tadi itu menarik Jadi Saya sudah menduga Pasti ini Bukan Kandir PDIP Karena kalau Kandir PDIP Dia ngerti banget Bagaimana kultur Di PDIP Dan posisi PDIP Dan posisi Bumegawati Di PDIP Ini isu sensitif Isu-isu sangat sensitif Berkaitan dengan Kelangsungan Terasukarno Tadi itu Tapi Tapi jangan dianggap Kadang-kadang kita kan Ketawa-ketawa Menganggap itu Bahwa main-main Tapi bisa jadi Itu merupakan Sebuah indikator Ada gerakan Menuju ke arah situ Gitu loh Mbak Iya betul Betul Mas Ersu Kalau saya melihat sih Ini Joko Pryoski Ini katanya Dia seorang advokat Tapi saya tidak tahu Dia pernah menangani Apa Begitu ya Karena Mungkin kalau bukan Kasus besar Kita belum pernah Mendengarnya Tapi mungkin juga Memang dia seorang advokat Nah selain itu Dia juga pernah Melaporkan Bang Natalius Pigai Itu mengenai Videonya Bang Natalius Pigai Yang dia pernah Memang mengatakan Bahwa Kalau seandainya Presiden Dan wakil presiden Itu berasal dari Jawa Lalu mereka yang Dari luar Jawa itu Hanya akan menjadi Pembantu saja Begitu Nah itu kemudian Dianggap sebagai Sesuatu yang rasis Dilaporkan Ke Bar Eskrim Ada juga Novel Mbak Semedan ya Yang dia pernah Mentweet Ustadz Maher Almarhum Mengenai soal Dia sakit Tapi dia tetap Di penjara Begitu kan Waktu itu Mengkritik Polisi Mengkritik Polri Begitu Kenapa orang sakit Kok tetap ditahan Seperti itu Kemudian Polri Menyatakan bahwa Itu kan ketika ditahan Belum sakit Sakitnya baru kemudian Ketika ada di dalam Tapi itu kemudian Ditangkap sebagai Sesuatu yang Apa ya Yang Sesuatu yang tidak proper Begitu Jadi mendiskreditkan Polisi Sehingga kemudian Dilaporkan juga oleh Priofsky ini Begitu Nah itulah sekarang Yang kemudian menjadi Relawan Ganjar Dan dia Akan pada tanggal 30 nanti 30 Oktober ini Akan mendeklarasikan Kami Ganjar tersebut Di Bogor Katanya Dan kemudian juga Itu tadi Menginginkan Supaya Pak Jokowi Menjadi ketua umum PDIP Ya ini Kalau saya lihat Mungkin dalam konteks Seorang PDIP Mungkin mereka Bisa melihat Idenya itu Lancang Kenapa Karena Tidak hanya berhenti Pada Bahwa Pak Jokowi Menantikan ibu mereka Tapi kenapa Kemudian Menyimpulkan Bahwa Tamat Terasuk karena tamat Itu kan Disebutkan bahwa Setelah nanti Pak Ganjar Jadi presiden Pak Jokowi Jadi ketua umum PDIP Pak Ganjar Berhenti jadi presiden Berikutnya adalah Ketua PDIP Pak Ganjar Kan gitu kan Yang dia Dia sampaikan Iya betul Karena dia mengatakan Bahwa Fatsun dari Partai Demokrasi ini Adalah demokrasi Bukan kerajaan Benar sih itu Apa yang disampaikan oleh Joko 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 Prioski Ini namanya agak Unik ya Joko Prioski Ini benar Bahwa sebenarnya Partai Politik Itu harusnya Memang kulturnya demokrasi Tapi kita tahu Di Indonesia itu Hampir semua partai itu Rata-rata dibikin Seperti kayak perusahaan keluarga Memang Saham-saham Peribadi keluarganya Jadi dari anaknya Turun ke bapaknya Atau dari ibunya Turun ke anaknya Tapi khusus pada Ibu Mega Memang agak berbeda Ini saya kira ya Kita tahu Mungkin kita mundur ke belakang Tahun 73 Bagaimana ada Fusi-fusi partai politik Itu ya Dulu kan Jaman Pak Harto Ada penyederhanaan Tiga partai ya Jadi tiga partai Ada Golkar Ada P3 Ada 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 PDI Khusus Kalau untuk P3 Ini partai-partai Yang berbasis agama Islam Campur di Fusi menjadi satu Sementara kalau Kalau PDIP ini PDI pada waktu itu Belum PDIP Itu Fusinya itu Gado-gado Itu yang nasionalis Dan partai non-muslim Digabung ke situ Ada Park Indo Ada IP Partai Katolik Dan sebagainya Ada Digabung ke situ Tetapi sebenarnya Backbone dari partai-partai Dari PDI itu Ya nasionalis Itu kelompok Marthenisnya lah Kelompoknya Kelompoknya Ibu Megawati Jadi saham terbesar Bagaimanapun itu Keluarga Soekarno Dan belum lagi Kalau kita lihat Bagaimana Kegigihan Ibu Megawati Menghadapi Refresi di era Orde baru Itu luar biasa banget Jadi Jadi kedudukan Ibu Megawati itu Ya orang mungkin Boleh tidak suka Gitu Tapi Ibu Megawati itu Kalau dihitung dari PDIP PDIP ini Resmi namanya kan Tahun 99 ya Mbak Setelah era reformasi Jadi akan gantikan Ibu Megawati ini Nah saya Saya hadir itu Dalam proses Proses rangkaian Ibu Megawati Naik menjadi Ketua umum Saya hadir mulai dari KLB di Surabaya Di Sepolilo Tahun 93 itu Kemudian dilanjutkan Di Hotel Kemang Di Dimana di Waktu itu Ada Hotel Kemang Saya tiba-tiba Namanya lupa Bahkan sampai ketika Waktu itu kan Operatornya masih TNI ya Masih 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 Bais dan sebagainya Blokon pertemuan Di Hotel Ate Sinturi Saya Ada di situ Sampai tengah malam Saya tahu prosesnya Kemudian juga Mbak Megawati Kemudian Mbak Megawati Jadi ketua umum PDI pada waktu itu Tapi kemudian Dijatuhkan lagi Di Medan Pada tahun 96 Dan kemudian Naik lagi Dalam Kongres kelima Di Bali Tahun Tahun 96 Sorry 96 2006 2006 2006 2006 Itu masih Jaman baru-baru 96 Dan kemudian Setelah 98 Setelah Pak Hatul Jatuhkan ada Kongres di Bali Ibu Megawati terpilih Setelah itu Beliau menjadi Ketua PDIP Sampai tahun 2008 Sampai 2003 Nah di tengah itulah Kemudian namanya Diubah menjadi Jadi PDIP Jadi memang Ibu Mega Ya punya Andil yang cukup Besar Nah kalau tiba-tiba Ini mau di kudeta Ini seru Berani mati nih Menurut saya Karena selama ini Tabu ya Jangankan bicara soal Kudeta Ibu Mega Soal capres saja Bisa kena Kena teguran yang Keras Bahkan seperti yang Diberikan kepada Efek Hadi Rudiyat Mau kan Iya Betul sekali Mas Ersu Dan kemudian Orang ini kan Melihatnya sebagai Ini orangnya siapa Begitu ya Kalau netizen itu Ramai sekali Mereka Mereka ingin tahu Ini apa Di baliknya itu apa Apakah hanya Test the water Ataukah Ganjar juga Mengetahui hal ini Begitu Ataukah juga Memang ini Memang keinginan lama Yang kemudian Dimunculkan kembali Begitu Karena sebelumnya Dulu kan juga Pernah ya Ada isu Mengenai Projo Itu akan menjadi Partai Begitu Kan pernah ada Isu-isu Bahwa Baguena Kalau Projo Itu menjadi Partai saja Yang artinya Menjadi partainya Pak Jokowi Begitu Sesudah Pak Jokowi Lengser Dia harus Memiliki Wadah Untuk tetap Eksis Menurut Para Relawannya Pak Jokowi Begitu Tapi Sampai 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 Itu kan Tidak 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 Artinya Pak Jokowi Mau jadi Ketua partai Yang mana Begitu Sesudah Dia Lengser Agar Dia bisa Tetap Menjadi Kingmaker Apalagi Orang tahu Bahwa Keturunan Dari Pak Jokowi Baik itu Anak Maupun Menantu Masuk Ke Dunia Politik Ini Yang Tentunya Butuh Backingan Butuh Kekuatan Begitu Nantinya Nah Orang Pertanyaannya Apakah Ini Bagian Dari Operasi Itu Untuk Menyiapkan Pak Jokowi Karena Kalau Kita Lihat Misalnya Realitasnya Sekarang Bagaimanapun Pak Jokowi Walaupun Dia Kader Kader Bahkan Tugas Partai PDIP Kan Yang berkuasa Tetap Ibu Megawati Dan Kalau Sekarang Ada PAN Bahkan Sekarang Katanya Kalau Untuk Calon Presiden Harus Dikonsultasikan Dengan Pak Jokowi Dulu Walaupun Kemudian Dibantah Ini Pernyataan Pak Pak Yang Yang Menyatakan Pak Jokowi Tapi Kalau Pak Jokowi Sudah Tidak Jadi Presiden Lagi Saya Kira Itu Pasti Selesai Juga Urusan Itu Pak Jokowi Tidak Punya Grip Lagi Terhadap Partai Politik Itu Itu Pasca Beliau Lengser Ini Karena Seperti Kita Sebut Juga Kalau Ganjar Misalnya Yang Kemudian Dicalonkan Oleh PDIP Dalam hal ini Misalnya Dia terpilih Jadi Presiden Kan Kendalinya Bukan Bukan Di Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi Lengser Tetap Di Ibu Mega Kan Gitu Apakah Ini Juga Bagian Dari Sinerio Tadi Yang Sebut Betul Sekar Mas Sersu Makanya Belum Lama Ini Ada Sebuah Lembaga Survei Juga Yang Kemudian Berusaha Untuk Menjodoh Jodohkan Jadi Rupanya Lembaga Survei Kalau Saya Lihat Taga Nganya Ini Keganjar Dan Melihat Bahwa Ini Sepertinya Ganjar Bisa Jadi Dapat Tiket Kosong Dia Tidak Akan Ada Yang Mendukung Dia Mengusung Dia Jadi Kemudian Dibuat Saya Tidak Tahu Bagaimana Tapi Dibuat Sebuah Survei Yang Kemudian Menjodoh Jodohkan Begitu Nama-nama Tersebut Salah Satunya Disebutkan Yang Paling Terkuat Adalah Ganjar Bersama Air Langga Tidak Kok bisa Muncul Angka Itu Dari Mana Elektabilitas Pak Air Langga Itu Kecil Banget Dan Kemudian Ini Mengalahkan Pasangan Pasangan Yang Lain Baik Capres Maupun Cawapres Sudah Memiliki Elektabilitas Yang Cukup Tinggi Begitu Selama Ini Nama Selalu Muncul Padahal Kalau Kita Tahu Pak Air Langga Selama Ini Namanya Itu Di Bawah Tiga Bahkan Nasakom Juga Jadi Bukan Hanya Nilai Yang Diberikan Oleh Para Mas BPUI Tapi Dalam Survei Termasuk Nasakom Juga Betul Malah Beberapa Banyak Survei Walaupun Kita Tidak Terlalu Percaya 100% Tapi Kalau Ini Average Sama Mereka Menudukan Pak Air Langga Ini Ada Yang 0 Begitu Ya Paling Tinggi Itu Pokoknya Di Bawah Tiga Begitu Dan Kemudian Oleh Lembaga Survei Ini Dijodohkan Jadi Seolah-olah Sangat Kuat Dan Kemudian Dia Juga Mengatur Bahwa Nanti Kalau Pak Ganjar Bersama Pak Air Langga Kemudian Mbak Puan Ini Tetap Menjadi Ketua Ketua DPR Dan Dia Akan Menjadi Ketua PDIP Begitu Kan Jadi Yang penting Gajar Ini Naik Dululah Begitu Kan Posisinya Demikian Gitu Ya Kita Tahulah Yang Begitu Dan Saya Kira Para Viewer Kita Juga Dahafal Dengan Lembaga Survei Yang Semacam Ini Ini Lembaga Survei Ini Mempengaruhi Opini Publik Sebenarnya Dan Menggunakan Atas Nama Lembaga Survei Ini Menurut Saya Memang Cukup Serius Jadi Saya Sekali Lagi Mengingatkan Jangan Dianggap Ini Soal Yang Tidak Serius Isu Kudeta Terhadap Ibu Megawad Karena Kita Taukan Sebenarnya Memang Antara Hubungan Antara Pak Jokowi Dengan Ibu Mega Itu Dalam Waktu Belakang Sangat Mengalami Gangguan Terutama Ketika Mulai Meruah Isu Tiga Periode Pak Jokowi Dan Orang-orang Seter Pak Jokowi Yang Mendorong Tiga Periode Itu Di Seter Kan Ibu Megawad Ini Di Garda Terdepan Menolak Sampai Kemudian Kunci Amandemen Di MPR Di Grendel Sama Bu Megawad Tadinya Bu Megawad Yang ingin Buka Pintu Amandemen Karena Ingin Memasukkan PPHN Itu Gagasan Ibu Megawad Ingin Ada PPHN Supaya Pemerintah Kita Ada Semacam GBHN Lagi Seperti Pada Zaman Dulu Walaupun Sebenarnya Agak Aneh Karena Kalau Dengan Siting Pemilihan Langsung Yang Dipe Bukan PPHN Tapi Janji-janji Dari Candidat Tapi Oke Lepas dari Soal Itu Kemudian Ibu Megawad Bahkan Menarik Anggisinya Untuk Menyiapkan PPHN Demi Memendung Supaya Pak Tidak Tidak Tiga Periode Betul Saya Rasa Bu Megawad Ini Karena Bu Sudah Sangat Berpengalaman Jadi Dia Tahu What Is The Maksud Jadi Kalau Sannya Ini Dibiarkan Maka Akan Jadi Begini Dia Sudah Sudah Dapat Menar Apa Yang Terjadi Didepannya Dan Kita Tahu Kalau Sannya Kita Melihat Bahwa Ini Ada Hashtag Hashtag Mega Dikudeta Dan Sebelumnya Trasukarno Tamat Memang Seperti Kata Masih Kita Tidak Bisa Main-main Seperti Halnya Kita Tidak Bisa Main-main Ketika Berembus Isu Bahwa Ada Perpanjangan Masa Jabatan Dan Terus Tiga Periode Dulu Ketawa Ketawa Orang Yang Gak Mungkin Gak Masuk Akal Bahkan Termasuk Sampai Isu Soal Bahwa Akhirnya Terakhir Bahwa Presiden Jokowi Mau Jadi Wakil Presiden Prabowo Kan Itu Juga Kita Main-main Ternyata Itu Serius Memang Mereka Usahakan Kalau Sanya Itu Bisa Terjadi Dan Kemudian Undang-undang Itu Diubah Ya Mungkin Itulah Yang Akan Dijalani Kemudian Mas Sersu Karena Memang Kalau Kita Lihat Kenapa Sampai Sampai Begitu Pertama Adalah Pak Jokowi Memang Memiliki Keluarga Yang Masuk Kedalam Dunia Politik Terjun Ke Dunia Politik Kita Sudah Melihat Ketika Awal Anaknya Tersebut Tentunya Kalau Sanya Dia Tetap Masih Ada Di Pemerintahan Atau Di Partainya Juga Besar Apalagi PDIP Yang Terbesar Tentunya Akan Lebih Mudah Begitu Nah Itulah Yang Tampaknya Itu Akan Diusahakan Dan Kemudian Karena Masih Memiliki PR-PR Yang Sangat Panjang Yaitu PR-IKN Yang Itu Masih Akan Pembangun Masih Berlangsung Bahkan Pada Sampai Tahun Sekitar 2045 Begitu Dan Kemudian Sekarang Ini Dan Kemarin Pak Jokowi Bahkan Di IKN Mengatakan Bahwa Walaupun Pembangunan Masih Berupa Infrastruktur Belum Berbentuk Bangunan-bangunan Yang Kita Bisa Lihat Itu Akan Berbentuk Jadi Tapi Dia Mengatakan Bahwa Optimis Bahwa Pada Tahun 2024 Itu Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia Akan Dapat Diadakan Di IKN Dimana Kita Tahu Upacara Kemerdekaan Itu Dihadiri Oleh Para Stakeholder Republik Ini Negara-negara Sahabat Betul Artinya Sudah Harus Ada Kantor Juga Di Sana Tidak Sekedar Ada Upacara Tapi Kantor-kantor Pemerintahan Sudah Ada Lembaga Hukum Sudah Ada Kantor Presiden Sudah Ada Istana Presiden Sudah Berdiri Dan Sebagainya Bayangkan Sekarang Sudah Bulan Oktober Dan Lagi Begitu Dan Itu Diusahakan Ada Ini Beberapa Betapa Ini Merupakan PR Besar Yang Untuk Ukuran Manusia Memang Bikin Pusing Banget Mas Hirsu Saya Bisa Bayangkan Betapa Pak Jokowi Kalau Ingin Tetap Mempertahankan Ambisinya Dan Ingin Memujudkan Itu Betapa Pusingnya Dia Dengan Keadaan Negara Yang Keuangan Sekarang Seperti Ini Dan Kemudian Politik Seperti Ini Ditambah Masalah Dengan Kepolisian Lembaga Lembaga Hukum Dan Sebagainya Makanya Kemarin Pak Jokowi Langsung Terutangkan Jadi Sales Marketing Kalau Kita Lihat Waktu Acara Saya Semacam Mengundang Para Pengusaha Untuk Berinvestasi Beliau Langsung Nanya Mau Dimana Lokasinya Dipilih Dimana Berapa Hektar Jadi Sales Tapi Sales Tukang Lelang Juga Jadinya Bahkan Itu Seperti Sales Tapi Pasrah Tapi Kamu Ada Yang Tentukan Mau Dimana Berapa Banyak Sedikitpun Tidak Masalah Yang penting Segera Dibangun Jadi Bukan Luasannya Jadi Kalau Misalnya Ingin Yang Luas Misalnya Sampai Pala Hektar Ratusan Hektar Tapi Tidak Dibangun Buat Apa Jadi Yang penting Walaupun Itu Tidak Seluas Itu Tapi Yang penting Segera Dibangun Ada Investasi Di Sana Sampai Presiden Sampai Seperti itu Begitu Mas Sersu Ini Artinya Kita Lihat Betapa Ini Berat Sekali Pak Pak Jokowi Menusah Menuh 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 Ini Janji Janji Apa Yang Sudah Diucapkan Pak Jokowi Yaitu Kepada Entah Saya Tidak Tau Karena Memang Ada Banyak Oligarki Yang berkepentingan Di sana Tapi Sepertinya Ini Memang Sangat Harus Dan Inilah Yang Menyebabkan Kenapa Kelangsungan Sesudah 2024 2024 Itu Harus Tetap Ada Pak Jokowi Di Dalam Keinginannya Seperti Itu Menarik Kita Tunggu Reaksi Dari BDIP Bagaimana Memang Ini Agak Beda Karena Ini Relawan Bukan Kader BDIP Pasti Langsung Dipanggil Diklarifikasi Tapi Ini Relawannya Ganjar Kalau Ganjar Ditanya Sopo Aku Tidak Kenal Mari kita Ngomong Orang yang Kenal Kita Ngomongin Soal Mantan-mantan Kapolri Yang hadir Kemarin Menemui Pak Menurut saya Ini peristiwa Yang menarik Sampai Ada Tujuh Orang Kapolri Yang Hadir Tetapi Kita Mesti Menarik Ada Kapolri Yang Tidak Hadir Mari Kita List Siap Yang datang Kemarin Itu Dari Tahun Berapa Yang hadir Jadi Yang Hadir Kemarin Adalah Ada Tujuh Mantan Kapolri Tersebut Jelas Ini Kapolri Merkat Jenderal Semua Orang Kesempatan Hadir Semuanya Yaitu Pak Rusman Hadi Pak Khairuddin Ismail Saya Mohon Maaf Pak Khairuddin Ismail Saya Sepertinya Kurang Familiar Ini Sempat Memang Tidak Sempat Jadi Kapolri Sempat Jadi Ada Dualisme Itu Zaman Dengan Kalau Tidak Suraya Wimantoro Pernah Terjadi Khairuddin Ismail Pertama Jamannya Gusur Kapolri Zaman Gusur Kalau Tidak Salah Mungkin Dia Sudah Di SKK Tapi Tidak Sempat Menjadi Kapolri Begitu Kemudian Ada Pak Dayi Bahtiar Pak Sutanto Bambang Hendar Sodanuri Pak Timur Pradopo Dan Pak Badrodin Haiti Itu Tujuh Berarti Dua Kapolri Sebelumnya Tidak Ikut Pak Tito Kanakian Mungkin Mungkin Beliau Jadi Menteri Pak Idemasis Jadi Mereka Ini Semuanya Berasal Dari Tahun 2000 Berarti Tahun 1998 Sampai 2000 Masa Jabatannya Jadi Seperti Misalnya Saya Cari Ikan Saja Mereka Menjabat Seperti Sebelumnya Pak Dibyo Widodo Pak Rusman Hadi Beliau Tahun 1998 Sampai 2000 Sesudah itu Ada Pak Rusdi Harjo Kita tahu Beliau Sudah sakit Terus Kemudian Ada Pak Suroyo Bimantoro Yang disebut Oleh Mas Ersu Tadi Di Jaman Gusdur Tahun 2000 Dan Ini Memang Hanya Sebentar Saja Sekali Sebentar Dan sesudah itu Pak Daibah Tiar Beliau Hadir Kemudian Ada Pak Sutanto Beliau Juga Hadir Kemudian Pak Bambang Hidarsodan Nuri Tahun 2008 Sampai 2010 Beliau Juga Hadir Tadi Kemudian Pak Timur Pradopo Yang terkenal Dengan Kumisnya Itu Sangat Signature Banget Kalau Pak Timur Ini Di antara Yang lain Kemudian Ada Pak Sutarman Ini Beliau Tidak Hadir Selain Itu Ada Pak Badrodin Beliau Hadir Sesudah Itu Pak Tito Dan Pak Idama Aziz Jadi Ini Yang Tidak Hadir Adalah Pak TK Pak Tito Karnavian Kemudian Pak Idama Aziz Dan Pak Sutarman Kurang Lebih Begitu Mas Sebenarnya Yang paling Fresh Pak Idama Aziz Baling Baru Yang digantikan Pak Idama Aziz Kenapa Tidak Hadir Apakah Berkaitan Dengan Isu Soal Kakak Pembina Dan sebagainya Itu Karena Sebelumnya Ini Sempat Disinggung Oleh Start Khusus Dari Pak Kapoli Tentang Adanya Kak Pembina Sambu Dan Orang Kemudian Mengkaitkan Pak Idama Aziz Dan Pak Dito Karnavian Karena Pak Idama Aziz Adalah Ketua Sat Gassus Yang pertama Yang dibentuk Pak Dito Karnavian Dan Pada Waktu Sekretaris Adalah Kedis Sambu Dan setelah Pak Idama Aziz Kemudian menjadi Kapoli Yang menjadikan Sebagai Sat Gasus Itu adalah Perdi Sambu Jadi orang Kemudian Mengkaitkan Itu dengan Pak Idama Aziz Iya betul Ini pengamat Dan juga netizen Mengaitkan Hal tersebut Kalau saya Melihatnya Seperti itu Kenapa Pak Pak Idama Aziz Tidak Hadir Juga Di situ Karena Memang Para Mantan Kapolri Ini Menyatakan Dukungannya Kepada Pak Listio Sigit Dan Kemudian Mereka Sangat Sengat Terhadap Peristiwa Yang Terjadi Akhir Akhir Ini Yang Sungguh Meruntuhkan Nama Nama Kapolri Wibawa Kapolri Sehingga Itulah Yang Menjadi Inti Pembicaraan Mereka Nah Kalau Kita Melihat Apa Yang Dikatakan Ini Oleh Para Mantan Kapolri Ini Bahwa Mereka Konsen Terhadap Peristiwa Yang Terjadi Akhir Akhir Ini Dan Mendiskusikannya Dengan Pak Listio Sigit Tentunya Antara Lain Terutama Persoalan Sambo Dan Kemudian Sesudahnya Adalah Tragedikan Juruhan Dan Kemudian Berbagai Masalah Teddy Minang Hasa Dan Sebagainya Dan Kalau Kita Melihat Ini Tentu Tidak Terlepas Dari Persoalan Sat Gasus Karena Ketika Sambo Pertama Kali Itu Pada Awal Dia Kemudian Dia Ditahan Dan Sebagainya Kemudian Dilakukan Awal Oleh Pak Sigit Adalah Mengubarkan Sat Gasus Itu Tadi Tanpa Sampai Sekarang Itu Tidak Ada Penyelidikan Bagaimana Peran Sat Gasus Ini Dalam Kemudian Meruntuhkan Nama Polri Begitu kan Padahal Ini Kabarnya Di luar Sudah Santar Sekali Mas Sersu Karena Kemudian Diduga Bahwa Sat Gasus Ini Bermain Di Soal Perjudian Dan Sebagainya Apalagi Terus Kemudian Tedi Minahasa Sesudah Itu Ketika Sat Gasus Dibubarkan Pada Detik Itu Kemudian Dia Melakukan Operasi Besar Di Sumatera Barat Dan Dia Mengatakan Sat Gasus Bubar Sehingga Setelah Itu Dia Baru Bisa Melakukan Operasi Terhadap Perjudian Dan Sebagainya Nah Ini Sebenarnya Saling Berkaitan Saya Rasa Peran Pak Idam Aziz Sebagai Orang Yang Pertama Kali Menjadi Ketua Sat Gasus Itu Kemudian Kalau Kita Melihat Kita Menduga Menjadi Tidak Nyaman Di Antara Para Bapak Kapolri Yang Kemudian ini Karena Salah Masalahnya Adalah Ada Kita Berharap Bahwa Kunjungan Dari Tujuh Orang Mantan Kapolri Ini Menguatkan Proses Reformasi Yang Dilakukan Kita Belum Sebut Reformasi Perbaikan Perbaikan Yang Sekarang Dilakukan Oleh Pak Yang Seperti Kita Mulai Menghilangkan Tilang Itu Jangan Dianggap Sepele Soal Menghilangkan Tilang Manual Karena Disitulah Sebenarnya Salah Satu Wajah Utama Dari Polri Di depan Masyarakat Saya kira Kalau dilakukan Survei Bagaimana Perilaku Para Polantas Yang Sering Memang Pengli Menjadi Salah Satu Penyumbang Nama Polri Selama Ini Buruk Betul Mas Ersu Dan Itu Buku-buku Tilang Sudah Ditarik Dari Polisi Dan Tampaknya Itu Memang Sungguh Betul Bahwa Nantinya Akan Beralih Kita Kembali Kepada Kunjungan Ketujuh Kapolri Tersebut Kita Tentu Ingat Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Listio Sigi Di hadapan DPR Pada Waktu Itu Mas Ersu Yang Dia Mengatakan Bagaimana Ketika Pada Kasus Verdi Sambu Itu Begitu Banyak Tekanan Yang Dia Terima Untuk Membongkar Kasus Tersebut Dan Kemudian Pak Mahfud MD Juga Mengatakan Bahwa Kemudian Ada Kapolda Dari Daerah Polisi Dari Daerah Yang Turun Ke Jakarta Atau Sebenarnya Naik Ke Jakarta Untuk Menyelamatkan Sambu Dan Sebagainya Saya Rasa Ini adalah Soal Dukungan Itu Tadi Apalagi Para Mantan Kapolri Ini Mengatakan Bahwa Mereka Memiliki Organisasi Begitu Semacam Mantan-mantan Polisi Dan Purna Wirawan Dan Kemudian Mereka Akan Menginstruksikan Sampai Kebawah Supaya Mereka Mendukung Reformasi Yang Dilakukan Oleh Pak Listio Sigit Ini Artinya Adalah Kalau Seandainya Masih Ada Mereka Ini Sebenarnya Adalah Kumpulan Dari Kakak Asuh Ketika Semua Kakak Asuh Bersatu Padu Mendukung Kepada Pak Listio Sigit Seperti Dorongan Jangan Takut Apalagi Di situ Dijelaskan Bahwa Tidak Hanya Bertemu Dengan Pak Listio Sigit Tapi Juga Kepada Pejabat Utama Polri Semua Pejabat Utama Polri Itu Mereka Kumpulkan Dan Kemudian Bertemu Dengan Mereka Nah Ini Artinya Memang Pejabat Utama Polri Inilah Yang Seperti Mas Hirsu Suka Bilang Mereka Ini Kan Usianya Di atas Pak Listio Sigit Dan Sebagainya Kakak Kelas Dan Sebagainya Nah Itu Rupanya Ingin Dikonsolidasikan Supaya Polri Ini Betul-betul Bisa Melakukan Reformasi Ya Mudah-mudahan Itu Yang Kita Harapkan Karena Jangan sampai Kemudian Justru Malah Mereka Melihat Ancaman Terhadap Privilege Yang Selama Ini Dimiliki Oleh Polisi Dan Kemudian Mereka Ingin Mempertahankannya Mudah-mudahan Bukan Itu Tapi Justru Angka-langka Yang Dilakukan oleh Pak Listio Sigit Ini Sekarang Ini Satu Tadi Menarik Hilang Manual Kemudian Soal Bahwa Tidak Lagi Bayar Membayar Kalau Mau Sekolah Atau Mau Naik Jabatan Kemudian Menyatakan Soal SIM Sekarang Itu Ini Banyak Sekali Orang Yang Di Persulit Untuk Mendapatkan SIM Kemudian Akhirnya Proses Penggi Udah Capek Nggak Lulus Nyogo Aja Polisinya Sekarang Katanya Sehari Mungkin Sampai Dua Kali Bisa Lagi Melakukan Itu Terus Juga Soal Katanya Kalau Bisa Di Permudah Jangan Di Persulit Itu Kan Saya Kira Langkah-langkah Yang Cukup Bagus Kan Yang Terjadi Di Indonesia Doktrinnya Adalah Kalau Bisa Dipersulit Mengapa Di Permudah Kan Gitu Dan Di Polisi Kan Udah Lama Jargon Dibilang Bahwa Ilangan Ayam Lapor Polisi Malah Ilangan Kamping Itu Cerita Lama Yang Saya Kira Semua Kita Sudah Tau Dan Itu Mudah-mudahan Memang Para Kapolri Yang Lama Ini Mantan-mantan Kapolri Punya Komitmen Yang Sama Untuk Lakukan Perubahan Semacam Itu Kita Kita Pengen Bangsa Ini Jadi Lebih Bagus Kan Kita Lelah Kadang-kadang Kita Mikir Kenapa Bangsa Negara-negara Lain Menjadi Maju Kita Masih Berkutat Dengan Hal-hal Yang Semacam Ini Masih Ada Yang Sibuk Ngurusin Mempertentangkan Agama Ada yang Sebut Hilafah Jadi Hilafah Dan Sebagainya Ini Perkampungan Bener Bangsa Ini Menurut Saya Dan Kampungannya Itu Dilakukan Oleh Para Elit Kampungan Ini Bukan Menghidup Orang Kampung Ini Mentalitas Ini Soal Mentalitas Soal Orang Yang Manernya Itu Patut Dipertanyakan Kesopanannya Dan Kemudian Kenapa Senang Sekali Membuat Kalimat Kalimat Atau Memilih Diksi-diksi Yang Memang Dimaksudkan Untuk Menyakiti Orang Lain Kenapa Sakit Ini Menurut Saya Ada yang Salah Pada Bangsa Kita Karena Kemudian Orang-orang Ini Diberi Kedudukan Yang Terhormat Diberi Kemanda Kepercayaan Ditempatkan Dari Komisaris Dan Mengelola BUMN BUMN Kita Padahal Dia juga Tidak Punya Kompetensi Apapun Yang Berkaitan BUMN Yang Dia Kelola Itu Terutama Yang Namanya Kristia Budiarto Yang Dari PT Pelni Yang Kemudian Rame Dan Dilaporkan Pak Kolil Nafis MUI Mungkin Melaporkan Yang Rame Rame Betul Itu Dengan Kadar Demokrat Tapi Kemudian Pak Kolil Nafis Menyayangkan Hal Itu Dan Kalau Kita Melihat Hal Ini Aduh Ini Kan Digaji Kalau Kita Tahu Kita Bisa Nyari Gaji Di Pelni Berapa Karena Sekarang Semua Serba Terbuka Coba Berapa Berikan Seorang Komisaris Seperti Dia Berapa Gajinya Coba Cari Mas Sersu Di Google Kita Tinggal Gaji Direktur Berapa Gaji Komisaris Di BUMN Yang Mana Berapa Seperti Misalnya Gaji Komisaris Dari Noel Kemarin Memang BUMN Tidak Terlalu Besar Itu Hanya Sekitar 50 Juta Begitu Jadi Ini Lebih Kecil Dari Pelni Ini Ya Kalau Yang Noel Kemarin Karena Dia Anak Semacam Cucu Perusahaan Emanuel Ebenezer Ini 50 Juta Kemudian Dia Di Pecat Di Out Ketika Dia Membela Munarman Tapi Kalau Pelni Ini Termasuk Salah Satu Perusahaan Yang Besar Dan Tua Ini Harusnya Diisi Oleh Orang Yang Sangat Kompeten Sampai Akhirnya Pihak Pelni Pun Sampai Harus Menjawab Saking Mungkin Melihat Ini Sudah Tidak Proper Lagi Di Media Sosial Sudah Gaduh Bahkan Menjadi Trending Topik Trending Topik Sampai Nama Dede Kemudian Kilafah Menjadi Trending Topik Jadi Sekuel Sepuel Menjadi Trending Topik Dan Nama Pelni Disebutkan Berkali Komisaris Menjadi Hashtag Di Dan Akhirnya Dijawab Apa Yang Dilakukan Bersangkutan Itu Adalah Atas Nama Pribadi Sampai Perusahaan Harus Mengeluarkan Effort Untuk Menjawab Seperti Itu Sesuatu Yang Seharusnya Mereka Tidak Perlu Memikirkan Itu Mereka Tidak 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 Ini Harus Membantu Direksi Untuk Tugas Mereka Mengawasi Direksi Apakah Kinerinya Bagus Atau Tidak Malah Ini Justru Membuat Para Direksi Dan Para Staff Kelimpungan Gara-gara Ulahnya Para Komisaris Ini Iya Mas Irsu Dan Kita Berharap Yang Seperti Ini Jangan Sampai Terjadi Lagi Dan Yang Seperti Ini Sebaiknya Pak Jokowi Ini Malah Justru Memburukan Rezim Memburukan Kita Perlu Antitesa Dari Pak Jokowi Karena Kalau Tidak Antitesa Dari Pak Jokowi Pemerintah Yang Datang Itu Ya Akan Terjadi Lagi Seperti Ini Para Komisaris Komisaris Yang Diisi Para Bazar Gitu Ya Kalau Anda Mau Dapat BUMB Tidak Diisi Lagi Lagi Barah Bazar Ya Harus Cari Presiden Yang Antitesanya Pak Jokowi Ini Bukan Kampanye Untuk Anies Presiden Tapi Siapapun Juga Yang Dipilih Harus Antitesa Dari Pak Jokowi Kalau Kita Mau Berubah Ya Betul Mas Yes Oke Kita Tinggalkan Satu Topik Yang Tadi Anda Usul Soal Kan Juruan Apa Sebenarnya Terjadi Karena Menurut Saya Arema Rami Mereka Turun Kejalan Karena Sebelumnya Saya Membaca IPW Mendorong Polisi Untuk Tidak Ragu-ragu Untuk Memeriksa Ketua Umum PSSI Iya Tidak Hanya IPW Tapi Komnas Kemudian LPSK Dan Sebagainya Karena Ini Banyak Sekali Sekarang Sedang Dalam Proses Untuk Dia Kemudian Di Asesmen Oleh LPSK Yang Mengajukan Untuk Mendapatkan Perlindungan Karena Mereka Mungkin Nanti Dalam Sidang Sidang Itu Mereka Menjadi Saksi Di Sana Supaya Mereka Mendapatkan Perlindungan Ketika Menjadi Saksi Supaya Tidak Takut Karena Kabarnya Ada Yang Didatangi Ke rumah Ada Yang Merasa Seperti Dibuntuti Dan Sebagainya Dan Kemudian Ini Kan Kalau Dari Tanggal 1 Oktober Sekarang Sudah 28 Oktober Sudah Bisa Dikatakan Satu Bulan Karena Sudah Empat Minggu Sudah Empat Pekan Jadi Wajar Kalau Mereka Menuntut Ini Agar Segera Dituntaskan Dan Mereka Juga Menginginkan Jangan Hanya Enam Orang Ini Saja Yang Menjadi Tersangka Karena Masih Banyak Orang Di Luar Sana Yang Layak Menjadi Tersangka Bahkan Tidak Hanya Orang Yang Pada Saat Itu Melakukan Kejahatan Dengan Dia Menembakkan Gas air mata Dan sebagainya Ini kan Sekarang Yang Sudah Di Ini Adalah Orang Yang Memerintahkan Istilahnya Komandan Di Lapangannya Tapi Personel Setiap Orang Itu Sendiri Yang Melakukan Kekerasan Itu kan Masih Belum Tersentuh Juga Apalagi Yang Di Atas Jadi Salah Satu Tuntutannya Adalah Supaya Memproses Ketua Umum PSSI Yang Pasti Dan Kemudian Meminta Mundur Dan Kemudian Menyelidiki Peran Mereka Begitu Demonya Ini Cukup Besar Di Malang Ada Ribuan Dan Mereka Juga Menggotong Semacam Mayat Dan Kebanyakan Bentuknya Seperti Manusia Yang Dalam Bungkus Kain putih Atau Pocong Dan Kemudian Mereka Seperti Membawa Mayat Sungguhan Karena Mereka Kemudian Berdoa Berdoa Ada Media Yang Menyebutnya Sebagai Mereka Mengatakan Kalimat Tauhid Tapi Dalam hal ini Bukan Seperti Kalimat Tauhid Yang Mungkin Diucapkan Seperti Orang Sedang Berdemo Tapi Ini Betul-betul Seperti Membawa Jenasah Begitu Oke Saya kira Kasus Ini Masih Menggantung Kasus Juruan Ini Karena Sejauh Ini Seperti Anda Sebut Tadi 6 Orang Yang Ditahan Sekarang Yang Jadi Tersangka Padahal Ini Harusnya Banyak Selain Dan Seperti Dikatakan Oleh Pak Mahfud MD Harusnya PSSI Itu Kalau Punya Moral Memundurkan Diri Tapi Sampai Sekarang Masih Tetap Bertahan Sampai Sersu Dan Kemudian Juga Diharapkan Tidak Ada Korban Lagi Dan Kemudian Korban Yang Masih Berobat Jalan Ini Bisa Sembuh Betul Betul Memang Ada Yang Tidak Hanya Soal Mata Waktu Itu Kita Beritakan Soal Mata Yang Merah Dan Kemudian Menghitam Tapi Ada Juga Yang Patah Kaki Patah Punggung Patah Dan Sebagainya Itu Tentu Proses Itu Akan Panjang Sekali Mas Sersu Betul Baik Kita Doakan Untuk Mereka Yang Masih Dirawat Di rumah Sakit Bisa Sehat Kembali Dengan Keluarga Banyak Yang Rawat Jalan Di rumah Mata Mata Sembuh Yang Patah Anggota Tubuhnya Dan Sampai Sekarang Gara Itu Juga Kadang Kadang Banyak Keanehan Di Negara Ini Anda Masih Ingat Tukang Dawat Oke Mbak Anggi Kita Mesti Akhir Perbincangan Kita Mbak Lagi Tidak Kerasa Kita Sudah Di Ujung Perbincangan Mudah Perbincangan Kita Ada Manfaat Kalau Menurut Anda Ada yang Tidak Berkenan Anda Bisa Sampaikan Kritik Dan Saran Pada Kita Semua Dan Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Di Senin Depan Saya Hirsumna Arief Dan Saya Agi Betta Terima kasih Atas Perhatian Anda Tetap Salam 0% Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum